Kasus positif COVID-19 di Indonesia naik 5 kali lipat dalam kurun waktu 3 minggu terakhir menjadi 5.454 kasus. Untuk mengendalikan kasus COVID-19, pemerintah akan memperketat pintu masuk kedatangan dan pengendalian transmisi lokal. Satwa tugas penanganan COVID-19 mencatat dalam kurun waktu 3 minggu terakhir, kasus positif COVID-19 naik 5 kali lipat. Dari 1.123 kasus, naik menjadi 5.454 kasus. Meski demikian lonjakan, kasus positif ini tidak diikuti dengan kenaikan kasus kematian. Menurut jurubicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, peningkatan kasus tersebut mayoritas disebabkan oleh transmisi lokal dan pelaku perjalanan luar negeri. Satgas penanganan COVID-19 mencatat ada dua kunci untuk mengendalikan kasus COVID-19 di Indonesia, yakni pengetatan pintu masuk kedatangan dan pengendalian transmisi lokal. Peningkatan kasus positif saat ini tentunya diakibatkan oleh dua sumber penularan, yaitu dari satu transmisi lokal dan dua adalah pelaku perjalanan luar negeri. Saat ini, kasus positif nasional lebih banyak didapati dari transmisi lokal dibanding pelaku perjalanan luar negeri. Bahkan, pertanggal 15 Januari 2022, 63% kasus positif merupakan transmisi lokal. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, per Kamis 20 Januari 2022, total kasus omikron di Indonesia mencapai 1.078 kasus. Dari jumlah tersebut, 756 kasus berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, 257 kasus merupakan transmisi lokal dan 65 kasus belum diketahui. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!